Intro Seperti yang tadi dijanjikan, kalau kita akan mengundang narasumber dan sudah ada disini tentu saja narasumber ini kita akan membahas mengenai universitas atau institut atau tempat perguruan tinggi yang mungkin menjadi cita-cita kita semua ya Santi ya? Iya, nah ini ada Teh Haurasofa Yasnin dari Institut Teknologi Bandung, nah mau cerita apa berkaitan dengan keberadaan ITB di Bandung ini karena kalau kita tahu salah satu kampus tertua juga ini ada di kota Bandung Yang paling penting adalah ada event yang harus kita ketahui berkaitan dengan lentera generasi muda dan kita akan membahas bagaimana menjaga api semangat berpendidikan tinggi melalui Aku Masuk ITB 2024 Cita Sapa terlebih dahulu Teh Hauras, apa kabar? Halo, baik Ini gimana? Perkuliahan oke ya? Sejauh ini masih oke sih Karena kita tahu semua ya bahwa masuk ITB tidak mudah dan tentu saja lulusan-lulusannya ini juga ditunggu oleh perusahaan-perusahaan besar ya Dan ini juga sudah meluangkan waktu disini terima kasih sudah datang di Bandung TV Tadi sudah disebutkan oleh Santi bahwa kita akan membahas mengenai Aku Masuk ITB Ini adalah agenda rutinan barangkali ya tapi sebelum kita membahas lebih banyak kita ingin tahu ya Aku Masuk ITB ini program apa sih? Boleh dijelaskan Teh Hauras silahkan Oke, jadi Aku Masuk ITB itu sendiri merupakan wadah yang disediakan oleh ITB itu sendiri atau Kabinet KM ITB Untuk bisa menyebarkan semangat pendidikan tinggi ke seluruh yang ada di Indonesia Untuk AMI 2024 itu sendiri kita tuh berorganisasi yang dimana seluruh mahasiswa ITB itu berkaitan Alhasil kita semua ikut berkontribusi untuk bisa menyebarkan semangat pendidikan tinggi tersebut ke semua Indonesia Dan juga kami pun menjadi role mode untuk siswa-siswa SMA untuk bisa menggali potensinya diri sendiri Agar bisa meningkatkan pendidikan tinggi di Indonesia Oke, ini pertama tahunnya diselenggarakan atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah diselenggarakan? Tahun-tahun sebelumnya itu sudah diselenggarakan sekitar tahun 2012 itu pertama kali AMI itu ada di ITB Oke, dan bedanya apa dari tahun ke tahun? Kalau untuk tahun 2024 ini kami mengusung tema khusus yaitu Lentera Generasi Muda Dan juga di dalamnya ada mata acara-mata acara yang baru yang tentunya bakal lebih seru saat kalian masuk di ITB nanti Di ITB Day Oke, satu bocoran boleh gak sih mata acaranya? Salah satu Ini yang paling ditunggu-tunggu Yang paling ditunggu-tunggu itu ada tour kampus dan lab, lab botrium Nah, lab ITB itu kan banyak banget ya Nah, saat pengunjungan ITB Day nanti Anak-anak siswa SMA ataupun masa luar itu bisa masuk ke lab-lab yang ada di ITB maksudnya Nah, salah satu lab yang paling dinanti-nanti itu ada lab kedirgantaraan Di situ tuh kayak ada pesawat yang diproses waktu BGHBB Jadi, benar-benar bisa melihat masuk gitu untuk gimana sih lab-lab yang ada di ITB itu Kayak gitu Oke Ini spesialnya itu ya Nah, ini pesertanya berarti umum, bebas boleh itu Biasanya ditunjukkan oleh siswa-siswi SMA begitu ya Yang kemudian cita-citanya ingin masuk ITB, kenalan dulu sebelumnya ya Dan tadi mengusung tema Lentera Generasi Muda Nah, ini kenapa pemilihan tema tersebut diambil Lalu kemudian bagaimana cara penetapan tema tersebut Dan juga bagaimana diluapkan atau diaplikasikan di acara AMI ini seperti apa temanya? Oke Kenapa aku mengusung Lentera Generasi Muda? Karena Lentera itu sebagai penjaga api yang ada di dalam Lenteranya Terus, Generasi Muda itu kan kayak pendobrak pendidikan di Indonesia Jadi, harapannya AMI 2024 itu kami bisa menjaga api yang tumbuh di siswa-siswi SMA tersebut Yang dimana mereka tuh potensinya harus benar-benar digali untuk bisa memajukan Indonesia itu sendiri Oke, luar biasa ternyata kalau kita lihat bahwa masuk ITB pasti impian semua orang ya Tapi untuk biar lebih sayang lagi dengan ITB harus kenalan dulu Nah, nanti acaranya akan selenggarakan kapan? Untuk acaranya itu sendiri kami akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Tepatnya di ITB Ganesa itu sendiri Ah, oke Jadi masih ada waktu beberapa hari lah ya Iya, udah Nah, kalau misalnya ini kan targetnya adalah mereka-mereka yang akan menyelesaikan studi di tingkat SMA dan sederajat yang lainnya Kalau kita kita misalnya sebagai orang tua, boleh ikut gak sih untuk melihat oh prospek depannya One day anak-anak kita bisa masuk ke sana, boleh gak? Untuk ITB day itu sendiri, itu terbuka untuk mau anak kecil kayak mau SMA, mau orang dewasa Atau mau ngajak nenek kakek dan saudara-saudarnya pun itu masih terbuka untuk umum sih Jadi, emang kita berniat untuk memajukan pendidikan tinggi Tetapi dengan dimulai dari orang tua bisa dibilang Itu pasti bisa menurutkan ke anaknya, kayak tertarik Begitu pula dengan siswa SMA-nya itu sendiri bakal lebih bisa aware dengan sekitar Dan juga bisa lebih semangat lagi saat masuk ke ITB day nanti Daya tampung untuk acara tersebut nanti kira-kira berapa? Sebenarnya kami kan sudah membuka pendaftaran secara online Oke Itu sampai sekarang udah 7 ribu Wow, jadi kuotanya sampai 10 ribu 10 ribu luar biasa Kita akan bertemu 10 ribu orang nanti di sana Yang cita-citanya barangkali sama ya Yang ingin memberikan atau menciptakan masa depan-masa depan yang luar biasa Yang tentu saja yang dicita-citakan salah satunya adalah masuk ITB tadi Nah ini aku masuk ITB itu adalah salah satu agenda rutinan setiap tahunnya Dan diadakan lagi di 2024 ini samakah dengan ITB day itu juga sama? Atau jadi selain nanti 9 Maret acara hari H-nya barangkali ya atau puncaknya Ini sudah ada rangkaian acara-acara sebelumnya? Diisi dengan acara apa saja? Jadi untuk rangkaian seluruh aku masuk ITB 2024 itu Kami ada 3 mata acara utama Yaitu yang pertama ada paguyuban membangun Itu tuh seperti kita ke sekolah-sekolah gitu Untuk menyebarkan tentang informasi ITB sama menyebarkan gimana sih kuliah itu Terus yang kedua ada diseminasi Diseminasi itu kita dibagi jadi dua Yaitu khusus sama umum Kalau yang umum itu kita ke sekitar Bandung Karena ITB kan ada di Bandung kan Alhasil kayak kita merangkul yang dekat dulu Terus yang khusus itu kita ke daerah khusus 3T Yang dimana mereka pun harus perlu perhatian lebih Untuk bisa menggali potensinya diri sendiri Lalu mata acara yang terakhir itu ada ITB day nanti yang 9 Maret itu Nah ini berarti perjalanan panjang agendanya juga banyak Tentu saja juga keren-keren agendanya Membutuhkan banyak panitia Panitianya banyak nih berarti ya Timnya ada berapa banyak teh? Untuk sekarang sekitar 1.400 Dari angkatan itu panitianya saja Belum tadi 10.000 peserta Ini yang mengadakannya yang menjadi panitianya Angkatan tahun berapa nih? Angkatan tahun 2022 dan 2023 Saya nggak bisa masuk saya angkatan 2024 Tapi baru masuk ITB Dan tadi kebocorannya ya Hebatnya biasanya katanya ketuanya Kan disini ketuanya THURA ya Untuk tahun ini Biasanya dilaksanakannya oleh ketua 3 tahun sebelumnya Tapi sekarang 2 tahun sebelumnya Di 2022 saharunya 2021 yang menjadi ketua Sekarang 2022 yang menjadi ketua Ini juga prestasi luar biasa Luar biasa ini Dengan semangatnya bisa mengetuai Atau memimpin acara yang luar biasa Yang selalu digendakan oleh ITB Salah satu prestasi Semoga kita juga jadi seperti ini Amin Dan semoga saja nanti kita akan berbincang lagi Dengan THURA berkaitan dengan Strateginya seperti apa sih Biar bisa masuk ITB Kemudian memanage waktu Antara kegiatan akademik dan non-akademik Dan pastinya ada kegiatan healing-healing kan ya Harus seimbang Nah gimana bisa mencapai itu semua Tentunya bukan hal yang mudah Setelah kita bisa masuk ITB Apalagi yang harus kita persiapkan Kita tanya-tanya lagi Dan berkaitan dengan kegiatannya seperti apa Setelah kita di halal Bandung Karas Bandungnya Terima kasih telah menonton! Mandala Wangi Perjalanan wisata Dan berbagai atraksi budaya menarik Yang sangat sayang untuk dilewatkan Saksikan Mandala Wangi Setiap Senin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Asah Asihi Asu Mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat Jangan lewatkan A3 Asah Asihi Asu Setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Habisi yang berbagai pendidikan di Jawa Barat Hanya di Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton